Anies respons Luhut minta Prabowo tak bawa orang toksik ke pemerintah. Anies Baswedan mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengusulkan agar Presiden terpilih, Prabowo Subianto tidak mengajak orang toksik ke pemerintahan. Anies mengatakan pernyataan itu tak perlu terlalu ditanggapi. Saya rasa begini ya, pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda. Tapi satu hal, hormati perbedaan itu, ujar Anies saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa 7 per 5. Anies malah mengaku dirinya menghindari penggunaan diksi-diksi yang merendahkan perbedaan pandangan. Menurut Anies, perbedaan pandangan itu bukan sesuatu yang buruk. Jadi saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni. Belum tentu, justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi. Dan itu yang kami khawatirkan makin hari pelan-pelan makin luntur, jelas Anies. Lebih lanjut, Anies menyinggung cara pandang yang menyebut orang yang sepaham itu sehat, namun yang tidak sepaham itu tidak sehat. Ia menilai itu merupakan cara pandang yang dapat menganggu demokrasi. Bila Anda sepaham dengan saya, maka Anda benar dan Anda sehat. Tapi bila Anda tidak sepaham dengan saya, maka Anda adalah tidak benar Anda tidak sehat. Ini cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi. Jadi saya cenderung untuk jangan menggunakan istilah-istilah yang bisa merusak perbedaan, kata Anies. Terima kasih.